Masih dalam rangkaian acara First Year Program atau FYP BINUS at Bandung, materi yang dibawakan untuk para mahasiswa kali ini adalah BINUS Graduate Profiles. Pada materi kali ini, para mahasiswa diajak untuk mengetahui BINUS Graduate Attributes atau hal-hal dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang lulusan BINUS University. Mulai dari global standard technical competencies, kemudian nilai-nilai seperti kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, kemampuan mereka mengorganisir suatu hal, kemampuan bekerjasama dalam mencapai satu tujuan, kemampuan untuk berpikir kreatif dan berperilaku kritis untuk menemukan solusi, inisiatif dalam berpikir, dan masih banyak nilai-nilai lainnya. Dengan dibagikannya materi ini dalam sesi First Year Program BINUS at Bandung, diharapkan para mahasiswa dapat memiliki pemahaman akan value-value baik yang diperlukan ketika mereka menjalani masa perkuliahan. Sehingga value-value tersebut dapat dibawa dan diterapkan oleh mahasiswa ketika mereka menjadi seorang lulusan dari BINUS University. Tadi sih dijelasin tentang BINUS Graduate Attributes, sama kayak tentang isinya juga apa, terus kayak kita harus ngapain juga nanti dalam BINUS itu. Paling ikutan organisasi gitu sih Kak, terus pengen nyalonin nanti jadi freshman leader juga, terus pengen naikin tingkatin jam sosnya lebih banyak, biar nyampe target, terus sama poin SAT kumpulin. Dari sini juga saya dikasih tahu gimana secara melakukan nanti perkuliahan ke depannya, dikasih tahu juga goalsnya seharusnya gimana, biar ada gambaran ke depannya gimana. Terus saya juga dari sini juga banyak belajar juga, kayak nanti kita bisa dapat soft skill juga sama attitude gimana ke depannya. Paling aku mau coba di awal-awal semester, mau coba aktif di organisasi sama jam sos gitu, kalau ya volunteer atau himpunan UKM gitu. terus SETI juga paling mau berbanyak relasi dari teman-teman berbagai jurusan juga. Biar nanti ke depannya lebih mudah ya Kak Ling ya, kalau misalnya mau nyari apa ya, kayak tugas-tugas nanya-nanya ke teman paling.